selamat pagi pecinta mobil kedap dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan kelimpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa amin hari ini kita kedatangan Mazda 2 platnya B tapi datangnya dari kota Surabaya jadi datang jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang Sang Alnar punya keluhan yang utama suara ban masuk ke dalam kabin kata beliau seperti itu terus suara sekitaran juga masih kerasa ke dalam kabin sekaligus juga kenapa saat hujan terutama pas hujan deras itu di bagian plafon suara tetesan airnya kerasa banget ke dalam kabin setelah kita bongkar ini dia kondisinya di bagian plafon langsung ke platnya di bagian lantai yang warnanya lebih gelap itu adalah peredam asfal bawaan pabrik sedikit sekali di bagian bahan serep tengahnya kosong sebelah kiri kosong tapi di sebelah sini ada peredam asfal bawaan pabrik terus di bagian tepong tepongnya sebesar ini peredamnya kecil sekali ini asfal bawaan pabrik oke gak masalah kita punya racikannya dalam waktu kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam mas datu ini bakalan berubah total di bagian samping kok suaranya masih kerasa ke dalam kabin door trim kita lepas plastik penahan air kita lepas lubangnya istimewa besar sekali ini plat luar ini plat dalam di bagian pintu depan ini yang paling-paling besar lubangnya bidang pintunya segini lubangnya segini kalau ini kan lubang speaker lubangnya hampir hampir seukuran pintunya sendiri gak masalah nanti ini bakalan kita bikin full rapet satu kabin mulai dari bagian plafon 5 pintu kolong ban depan firewall dari baliknya dashboard sampai ke bagian ban serep termasuk ke bagian tepong dan lambung belakang jadi dengan pola pertama kali kita gas dulu apa lapisan rubber batilnya habis itu kita finishing dengan lapisan peredam foam ini kan kondisi awal sebelum kita pasang peredam tutupan pintunya nih ya saya tutup pelan getarnya banyak banget saya tutup kenceng tambah jadi ya wajar kalau bawaan pabrik seperti ini normal suaranya cuma pakai tangan loh ngaleng banget ya sampai disini sampai di bagian plafon suaranya kerasa banget sampai di bagian fender depan tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat perubahannya benar-benar berubah total suaranya 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 minta penambahan lapisan lagi jadi total biaya yang dihabiskan 7.750.000 rupiah oke gak usah kebanyakan bahasa basi langsung kita gaspol ke burusiang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suaranya selamat menikmati Dari bagian pintu belakang full rapid dengan lapisan rubber batil. Terus kita turun ke bawah. Penambahan lapisannya di sini ada 3 lapis, belum termasuk dengan foam. Turun lagi ke bagian firewall sampai ke bawah bangku depan. Di situ totalnya ada 6 lapis, belum termasuk dengan foam. Mundur ke belakang di sini ada 3 lapis, belum termasuk dengan foam. Mundur lagi ke belakang, bagian sebelah sini ada 4 lapis, belum termasuk dengan foam. Bagian ban serep juga sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus di bagian pintu, lubangnya tadi kan besar banget ya. Ini sekarang sudah tertutup rapat dan ini keras loh. Flat dalam dan flat luar, buktinya suaranya sama. Jadi perdam kita tidak sekedar setengah-setengah, tapi full bidang yang kita tutupin. Bagian sebelah sini tadi itu lubangnya istimewa, besar banget. Ini juga sudah full rapat. Dan plat luarnya. Semuanya sama. Di bagian fender depan. Di sini sudah padat banget. Terus kita turun ke dalam fendernya. Di sini ada 2 lapis rubber batil, belum termasuk foam. Lapisan ketiga ada di bagian trim plastiknya. Dan ini semua bidang yang kita lapis dengan lapisan rubber batil, sudah kita finishing dengan roller pola. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah bergerigi. Efek yang kita dapatkan adalah, pertama, perdam itu benar-benar lengket banget. Karena dia tidak ada angin yang kejebak, atau tidak ada udara yang kejebak di sela-sela lekukan plat-platnya. Terus kelebihannya lagi dengan kita finishing dengan roller pola, peredamannya semakin maksimal. Karena semua bidang tertutup dengan sempurna. Oke, habis ini kita bersih-bersih. Kita lanjut lagi naik lapisan peredam foam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian door trim, terpasangnya peredam foam akusik dari belah upung seperti ini. Terus kita ke bagian kolong band depan mobil. Terpasangnya peredam foam seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batin. Dan sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Terus kita masuk ke dalam kabin. Mulai dari bagian pintu belakang. turun lagi bagian plafon. Turun lagi bagian firewall. Sampai ke lantai paling belakang. Termasuk ke bagian tepong band belakang. Sudah full rapid dengan lapisan peredam foam. Oke, habis ini kita bersih-bersih. Cuci tangan sampai dengan lima kali. Seperti biasa, biar benar bersih tangan kita. Terus mulai kita pasang dengan pola dari atas turun ke bawah. Oke, sekarang posisi jam 6 sore. Dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Benar-benar utuh banget plafonnya. Nggak ada retak, nggak ada noda sama sekali. Pilar-pilar kembalinya utuh. Jok-jok presisi. Sebagai contoh, kembalinya door trim benar-benar lurus banget. Tutupan pintunya sekarang nggak ada getaran sama sekali. Saya tutup pelan. Asik banget. Saya tutup kencang. Tambah joss. Dan suaranya benar-benar istimewa. Benar-benar padat banget. Ini sudah saya starter barusan sebelum kita ngambil gambar. Semua indikator aman. Jadi yang merah ini adalah logo pintu dibuka. Karena kita lagi buka pintu kanan depan untuk ngambil gambar. Yang ini kuning adalah logo sensor bip dari spion. Jadi kalau ada kendaraan di samping, dia langsung memberi kode. Lagi di-off kan biar nggak berisik. Yang sebelah kanan adalah parking brake. Saya lepas handbrake. Aman semuanya. Terus kita cek lagi lampu utama aman. Lampu jauh aman. Fog lamp aman. Sand kiri aman. Sand kanan aman. Kamera mundur. Juga normal semuanya. Terus untuk tombol navigasi. Berfungsi dengan normal. Terus lampu-lampu. Semuanya normal. Termasuk klakson juga normal. Oke abis ini langsung kita coba test drive. Oke sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk di medan perumahan. Kita menuju speed 40. Kalian dengerin suara bandnya. Tadi speed hampir 50. Di dalam kabin bener-bener tenang banget. Kita masuk ke asfal kasar. Ini asfal kasar loh. Tapi suara gemuruh ban bener-bener tipis banget. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Mazda tuh setelah kita kasih full perdam gini. Perubahannya sangat signifikan banget. Kerasa banget bedanya. Suara ban itu jadi bener-bener berkurang. Suara sekitaran. Ini mobil. Sayup-sayup. Tapi suara klakson tetap aja kedengeran. Dan. Sekarang ini kondisi kabin. Sudah bener-bener masuk dalam kategori toleransi nyaman di kuping. Dalam artian suara gemuruh ban. Kalau hilang 100% itu sangat-sangat tidak mungkin. Tapi berkurang sangat drastis. Jadi suara ban sekarang kecil banget. Dan ini. Sudah gak akan ganggu kenyamanan kita dalam berkendara. Jadinya sekarang. Sudah jadi bener-bener asik. Kabin dari Mazda tuh ini. Karena suara sekitaran menjauh. Kalau pas lagi hujan. Kalau suara hujan bener-bener gak kedengeran. Cuman dari kaca aja. Kalau kaca jelas gak ada obatnya. Dan suara ban juga tipis banget. Jadi maknyus kabin ini. Datang dari Sulawabaya. Dan hasilnya bener-bener. Tidak sia-sia. Mobil ini bener-bener kualitas kabinnya meningkat drastis. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung. Kepengen pasang perdam full ataupun upgrade audio. Mudah-mudahan segera terkumpul. Biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematika. Kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya. Kita ada channel baru. Namanya Starshan Bolang. Kalau kalian penasaran apa itu Starshan Bolang. Kalian bisa langsung kunjungi channel Youtube-nya Starshan Bolang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus di channel ini. Saksana Diobak juga jangan lupa like, dan subscribe. Oke. Saya Lutfi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam Mobil Kedap.